Terima kasih Nama saya Oh ada disitu Nama saya lengkapnya Jonathan Joko Santoso Yaitu nomor HP Saya tercantum di slide Bisa menghubungi By phone maupun by whatsapp Nah Saya memberikan headline Kepada Bapak Ibu sekalian Tentang bidang pelayanan ini Karena Dari headline yang Saya berikan Itu Merupakan satu Guidance Sehingga Bisa membuat Pelayanan ini Benar-benar baik Ada yang Mengedepankan hanya Kualitas suara Tetapi Dilihat jelek Nah Ini yang Saya kurang sepaham itu Kita sudah susah-susah Membangun Tetapi Gara-gara dikasih speaker Jadi Kurang bagus Gerizanya Nah Ini kita Hindari Maka dari itu Jelas Saya katakan Bahwa Perencanaan Atau Desain Itu Akan Lebih baik Jika Pada Awal Sebelum Masuk Venesing Pembangunan Pembangunan gereja Kami Sound Engineer Sudah Dilibatkan Jadi Sekali lagi Ini Adalah Satu Contoh Yang Bagus Sekali Gereja Di Papua Yang Mengundang Saya Hadir Sebelum Masuk Ke Venesing Sebab Kalau Sudah Venesing Ujung-ujungnya Bongkar-bongkar Itu Adalah Biaya Atau Mungkin Juga Yang Mestinya Gak Perlu Dicak Gak Perlu Apa Perlu Gak Perlu Pakai Keramik Atau Granit Sudah Terlanjur Dipasang Lantas Ditutup Karpet Mupasir Jadi Ini Satu Langkah Yang Saya Katakan Bagus Sekali Sehingga Setiap Rupiah Yang Kita Keluarkan Untuk Pembangunan Gereja Tuhan Benar-benar Bisa Kita Pertanggungjawabkan Iya Jadi Ada Pemahaman Yang Mengatakan Kalau Bergema Ya Sound Sistemnya Dikeraskan Itu Salah Karena Saya Contoh Aja Gemanya Kecil Gemanya Tambah Besar Berarti Semakin Speaker Tambah Besar Gemanya Tambah Besar Sama Juga Boor Ya Jadi Faham Yang Salah Artinya Gedungnya Yang Harus Dibenerin Mulai Besok Begitu Saya Selesai Saya Pulang Bapak Ibu Sekalian Harus Sudah Prepare Agenda Kerja Dan Desain Mana Yang Akan Dipilih Desain Speakernya Aktif Atau Desain Speakernya Pasif Kalau Aktif Kabelnya Apa Kalau Pasif Speaker Kabelnya Apa Jelas Ya Kabelnya